Intro AC Milan siapkan transfer kejutan untuk Willian. Raksasa Liga Italia AC Milan tengah berusaha mendaratkan satu playmaker anyar ke San Siro. Nama Willian tiba-tiba muncul jelang penutupan bursa transfer. Willian secara mengejutkan masuk dalam radar Irosoneri. Melansir dari Semper Milan, agen sang pemain menawarkan kliennya pada manajemen AC Milan yang di-Arsitaki, Paolo Maldini, dan Ricky Massara. Gayung pun bersambut. AC Milan kabarnya juga tertarik pada pemain berusia 33 tahun itu. Jurnalis RM Sport mengklaim jika Willian dipertimbangkan untuk mengisi post playmaker anyar. Milan tertarik pada Willian. Pemain saya berhasil adalah peluang yang sedang dipertimbangkan Irosoneri. Tulis Rivera di akun Twitternya. Pemain telah diusulkan dalam beberapa hari terakhir. Maldini menghargai profilnya. Ini bisa menjadi peluang selama beberapa hari ke depan, tambahnya. Willian memang tengah berada di ambang pintu keluar Emirates Stadium Markas Arsenal. Sejak dipoyong dari Chelsea, medio akhir tahun 2020 lalu, praktis ia tak memberi dampak signifikan bagi The Gunners. Alih-alih memaku posisi lini tengah Arsenal, Willian malah gagal bersaing dengan beberapa pemain muda tim Merriam London. Kepergianya pun sudah direstui Michael Arteta. Selain Alsemilan, satu klub Brazil yakni Corinthians juga disebut-sebut bakal jadi pelabuhan baru bagi Willian, jika ia angkat kaki dari London Utara. Alsemilan memang tengah gencar mencari playmaker anyar setelah Samu Castillo dipastikan masuk daftar jual klub. Castillo disebut-sebut akan kembali merumput ke La Liga Spanyol yang bergabung dengan Getafe. Alsemilan sudah mendapatkan dana segar dari hasil penjualan Castillo. Alhasil, Irosoneri siap mengalokasikan dana tersebut untuk membidik playmaker anyar. Ada beberapa nama yang masuk kantong Paolo Maldini untuk jadi hadiah bagi Stefano Pioli. Willian memang satu nama kecutan. Namun, sejak sepekan ini, Irosoneri sudah dikaitkan dengan Jesus T.K. Tito Corona dari FC Porto serta Pablo Sarabia dari Paris Saint-Germain. Belum berhenti di situ, gelandang andalan Stade Brosses, Roman Favre juga memanak setelah kepindahnya ke Brosnia gagal terrealisasi. Gelandang Chelsea siap bantu Rossoneri saat duel A9 versus Kakliari di Liga Italia pekan ini. A9 diprediksi akan mendapatkan kekuatan baru di posisi gelandang jelang pekan kedua Liga Italia Serie A 2021-2022. Timo Bakayoko dari Chelsea diprediksikan akan memperkuat skuad A9 saat menjamu Kakliari di San Siro saat pekan kedua Liga Italia Serie A. Duel A9 versus Kakliari pekan kedua Liga Italia Serie A akan berlangsung pada hari Senin. A9 dikabarkan sudah mendapatkan penanda tanganan Timo Bakayoko dari Chelsea dari Liga Inggris. Ini akan menjadi penanda tanganan ke-9 A9 di Liga Italia Serie A 2020-2021 dan masih mencari satu pemain baru lagi. Dilansir dari Sky Sport, Rossoneri berharap Bakayoko siap untuk pertandingan melawan Kakliari pada pekan kedua Liga Italia. Menurut Gianluca Di Marzio, Pietro Pellegris juga akan menandatangani kontrak dengan A9 jelang jendela bursa transfer ditutup. Setelah dua penanda tanganan ini, A9 ingin mendatangkan setidaknya satu pemain lagi. Junior Mesias yang ditakdirkan untuk meninggalkan klub seri B Crotone membuat manajemen penasaran. Ada juga kontrak untuk pemain sayap potro Jesus Corona, tetapi operasinya rumit. A9 dikabarkan juga sedang mengincar bintang Manchester City, Bernardo Silva, di akhir jendela bursa transfer. Bintang Man City, Bernardo Silva menjadi incaran A9 dari Liga Italia Serie A, jelang ditutupnya bursa transfer akhir Agustus ini. A9 masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di pasar, bursa transfer, dan salah satu prioritas tampaknya adalah posisi sayap kanan. Rumor sensasional terbaru A9, yakni menghubungkan Rossoneri dengan bintang Man City, Bernardo Silva telah mencuat. Menurut outlet English Daily Star, Rossoneri telah mengarahkan pandangan mereka pada Bernardo Silva. Dia dikabarkan ingin meninggalkan Man City musim panas ini dari Liga Inggris dengan mencari petualangan baru. Dikabarkan, ide dalam pikiran AC Milan adalah peminjaman 2 tahun dibayar dengan kewajiban untuk membeli disertakan. Biaya pinjam akan menjadi sekitar 17,5 juta euro, sedangkan kewajiban akan mengambil jumlah total hingga sekitar 53 juta euro. Dengan kata lain, itu akan menjadi investasi yang signifikan, yang tentunya tidak akan sejalan dengan rekrutan Milan lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Bernardo Silva adalah pemain yang sangat bagus dan akan menambahkan banyak sekuat Rossoneri. Rumor tersebut belum dikonfirmasi oleh media Italia, jadi harus menunggu dan melihat perkembangannya. A9 juga dikabarkan, masih terus berupaya untuk mengamankan kembalinya gelandang Chelsea dari Liga Inggris, yaitu Timo Bakayoko. Gelandang Chelsea Timo Bakayoko dikabarkan memberikan persetujuan untuk kepindahnya ke A9 yang membuat Rossoneri makin optimis. A9 tertarik untuk mengamankan kembalinya gelandang Chelsea Timo Bakayoko, dan sang pemain akan memanfaatkan kesempatan untuk kembali. Menurut kabar terbaru dari Chelsea Omerkato, A9 memang akan mencari gelandang lain setelah masa pinjaman Tomasso Pobiga selesai. Yassin Adli dipadang sebagai pemain yang akan bermain lebih jauh di atas lapangan ketimbang sebagai wakil Frank Kessy. Manajemen Rossoneri terus mengikuti jejak yang mengarah ke Bakayoko, yang menghabiskan musim dengan status pinjaman di bawah Genaro pada musim 2018-2019. Pemain Perancis itu belum diberi nomor resmi menjelang musim baru. Ini tentu bukan satu-satunya petunjuk yang menunjukkan kepergian dalam waktu dekat. Lion tampaknya telah mengabaikan gagasan untuk mengontrak Bakayoko setelah mencoba untuk mendaratkannya dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Klub London ini dapat memperbarui kontraknya hingga 2023 dengan opsi otomatis yang akan memfasilitasi jalan keluar seperti itu. Tetapi, kesepakatan itu tidak terjadi. Bakayoko telah lama memberikan persetujuan untuk periode kedua bersama Rossoneri. Jadi, akan menarik untuk melihat bagaimana situasinya berkembang. Bakayoko pernah menghabiskan musim 2018-2019 dengan status pinjaman di San Siro. Dia tampaknya akan kembali ke Milanilo musim panas ini dan media melaporkan bahwa Rossoneri semakin dekat dengan kesepakatan yang dilakukan dengan gelandang terbuang debus itu. Kontrak pemain berusia 27 tahun dengan Chelsea berakhir pada Juni 2022. Dan laporan itu tidak menyebutkan rincian potensi kesepakatan dengan klub London itu. Bakayoko menghabiskan musim 2020-2021 dengan status pinjaman di Napoli dan diberi 44 penampilan kompetitif bersama Partenope. Gelandang Perancis ini telah bermain 63 kali di Serie A selama dua periode di Liga dan tampaknya akan menjalani tugas ketikanya di sepak bola Italia bersama AC Milan. AC Milan di Liga Italia Serie A telah menyetujui kesepakatan dengan gelandang berusia 21 tahun dari Bordeaux yaitu Yassin Adli. Skuad AC Milan telah menyetujui kesepakatan dengan dana sejumlah 10 juta euro untuk gelandang berusia 21 tahun dari Bordeaux ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!